oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman apa kabar kalian semua semoga kalian semua selalu dalam dunia Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada covid 19 amin ya rabbal alamin teman teman informasi buat teman teman semua yang banyak bertanya kepada saya baik di instagram di whatsapp di komentar-komentar youtube dan tiktok apakah benar dari indonesia itu sudah dibuka umroh sudah dibuka penerbangan langsung tanpa transit dan juga bagaimana dengan orang-orang yang vaksinnya di indonesia tiga pertanyaan ini yang sering ditanyakan teman teman saya jawab dari pertama yang pertama untuk umroh teman teman dari indonesia itu sampai saat ini masih belum dibuka kenapa karena indonesia masih termasuk negara yang ditangguhkan untuk masuk ke arab saudi ya karena indonesia ini dikategorikan negara darurat covid 19 oleh arab saudi makanya sampai-sampai arab saudi ini melarang warganya untuk datang ke indonesia atau mengunjungi indonesia karena di indonesia pandemi covid ini tidak menentu walaupun mungkin di lapangan tidak terlalu seheboh itu ya cuma mungkin karena beritanya yang terlalu rame sehingga membuat arab saudi khawatir bahwa penyebaran covid 19 di indonesia itu tidak bisa tertangani kemudian yang kedua untuk teman teman yang ingin kembali ke arab saudi apakah bisa dari indonesia langsung ke arab saudi tanpa transit karena banyak informasi yang beredar bahwa dari indonesia ini sudah bisa kembali bagi orang-orang yang cuti langsung kembali ke arab saudi tanpa transit ini sudah di ini ya diberitakan di akhbar saudi ya dan juga di kementerian dalam negeri arab saudi dan juga di konsulat jenderal republik indonesia dalam halamannya juga sudah memberikan pembawaan seperti ini atau informasi seperti ini kita baca ini dari konsulat jenderal ya dari kjri mukimin dengan dua dosis vaksin covid 19 dibolehkan masuk tanpa transit ini tulisan besarnya seperti ini sehingga orang tidak membaca di bawahnya di bawahnya persyaratannya itu tidak dibaca mereka beranggapan bahwa dari indonesia mukimin mukimin yang sudah cuti itu sudah bisa kembali langsung ke arab saudi tanpa transit padahal di bawahnya ada catatannya pemerintah arab saudi telah mengizinkan WNI atau warga negara indonesia untuk masuk ke arab saudi tanpa harus transit di negara ketiga sepanjang memenuhi dua syarat berikut ada dua syarat yang harus kalian penuhi kalau kalian ingin berangkat ke arab saudi tanpa transit pertama saya baca WNI pemegang izin tinggal atau igomah yang masih aktif atau mukimin ya karena mukimin itu teman-teman orang-orang yang tinggal di arab saudi dan memiliki identitas yang resmi jadi orang-orang yang cuti ke indonesia mereka memiliki igomah yang aktif ya itu syarat pertama yang bisa masuk ke arab saudi jadi audah kalian atau cuti kalian harus masih aktif kalau mati diperpanjang dulu yang kedua igomah kalian juga masih harus aktif kalau mati tinggal diperpanjang perpanjangannya gratis sudah ada kebijakan terbaru dari raja salman bahwa perpanjangan audah dan perpanjangan igomah itu gratis kemarin ada kemudian yang kedua yang kedua teman-teman adalah sebentar syarat yang kedua untuk bisa masuk ke saudi tanpa transit adalah telah menerima dua dosis vaksin covid-19 di arab saudi selamat menerima dua selamat menerima dua selamat menerima dua selamat menerima dua dosis vaksin covid-19 di arab saudi dan telah menerima dua dosis vaksin covid-19 di arab saudi adalah di Arab Saudi, ini yang teman-teman tidak paham teman-teman menganggap syarat yang kedua ini adalah, asalkan mereka sudah menerima dua kali dosis vaksin, itu mereka dianggap bisa balik ke Arab Saudi, salah, yang benar orang-orang yang sebelum pulang ke Indonesia, atau yang sebelum cuti ke Indonesia, telah divaksin dua kali di Arab Saudi kemudian mereka cuti ke Indonesia itu orang yang termasuk bisa balik ke Saudi tanpa transit nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman kita yang cuti, tidak pernah divaksin sama sekali atau yang cuti, divaksin satu kali di sini, kemudian divaksin Sinovac di Indonesia nah, ini pertanyaannya, pertama bagaimana dengan teman-teman kita yang vaksin di Indonesia sudah dua kali ya, Sinovac dan Sinovac maka kalian harus melewati negara ketiga sampai saat ini ya kemungkinan nanti kalau ada kabar terbaru nanti kita update lagi orang yang sudah divaksin dua kali Sinovac ataupun Sinovac bisa berangkat melewati negara Qatar, Doha ataupun Jordan, Bahrain, dan lain-lain negara yang tidak ditangguhkan kalian disana dikarantina dulu dikarantina dulu 14 hari kemudian vaksin lagi vaksin booster yang diakui oleh Saudi seperti Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna Johnson kalian divaksin lagi disana baru bisa kalian masuk ke Arab Saudi dan disini dikarantina lagi ya, Sinovac dikarantina lagi berapa hari? berapa hari? 8 hari masih kena karantina lagi disini 8 hari kemudian yang kedua bagaimana dengan teman-teman kita yang vaksin disini cuma satu kali cuti ke Indonesia sama sama harus transit ke negara ketiga kemudian disana divaksin lagi satu kali masuk ke sini teman-teman dan kalian harus mengisi data-data kalian di aplikasi MUKIM di aplikasi MUKIM untuk melaporkan bahwa kalian akan masuk ke wilayah kerajaan Arab Saudi teman-teman dan disitu diminta menjelaskan bahwa kalian sudah divaksin berapa kali atau sudah menerima vaksin atau tidak kayak gitu hanya buat teman-teman jangan salah paham banyak teman-teman saya itu yang bertanya katanya sudah bisa balik lagi katanya sudah bisa balik lagi belum bisa bahkan yang sudah divaksin dua kali di Arab Saudi saja ketika kita kemarin ajukan ke penerbangan di Jakarta di SP-nya itu masih belum ada regulasi yang jelas masih belum diterima katanya begitu tetap ya teman-teman syarat utama nanti untuk masuk ke Saudi PCR harus berlaku kalian harus tes covid-19 di rumah sakit yang diakui oleh Saudi Airlines karena Saudi Airlines itu ada rumah sakit-rumah sakit tertentu yang diakui oleh mereka tidak semua rumah sakit diakui oleh mas kapai Saudi Airlines Tarhil sudah buka bang Tarhil sebenarnya gak pernah tutup ya tapi masih tidak ada yang menyerahkan diri itu belum ditangkap yang kena corona harus dua kali apa satu kali vaksinnya please jawab karena aku pengen pulang cuti kalau kalau sudah kena kena corona itu ya sudah termasuk orang yang divaksin kalau vaksin itu bukan syarat penerbangan vaksin untuk pulang ke Indonesia itu bukan menjadi syarat yang menjadi syarat itu adalah tes PCR tapi alangkah lebih baiknya kalian sudah divaksin karena ketika mau balik ke sini itu kalian wajib vaksin wajib sudah divaksin kayak sekarang nih kalau mau balik berarti dari sudah harus divaksin dua kali oke untuk jadwal penerbangan selanjutnya teman-teman kita mempunyai jadwal penerbangan di tanggal 8 September menggunakan mas kapai Saudi Airlines dan juga di tanggal 12 13 dan 16 silahkan teman-teman kalau mau pulang dengan kita di bagasi 2 bagasi ya 23 23 46 kalau di luaran harga 2300 sekali itu masih 1 koper di kita 2200 itu sudah 2 koper beda jauh ya teman-teman justru kalau kalian penerbangan itu semua sekarang teman-teman 1 koper kalau Qatar Airways itu 25 kilo kalau Saudi Airlines 23 kilo semuanya 1 koper tapi kalau mau 2 koper kalian harus membayar lebih ya membayar lebih dan pembayarannya jauh beda teman-teman antara 1 koper dan 2 koper kemudian kemudian bagi teman-teman berapa kita harus bayar kalau bagasi kita lebih di bandara per kilonya 117 rial per kilo jadi jangan sampai lebih kalau pengen bagasi lebih kalian ikut di program penerbangan kita itu seperti tanggal 8 8 September terus kemudian tanggal 12 September dan tanggal 16 September silahkan yang mau bergabung dengan kami kita tunggu bergabungnya kalau untuk selain Saudi Airlines yang transit ke Doha itu banyak setiap hari ada penerbangan tinggal kalian tentukan jadwalnya maunya kapan insyaallah kita bisa bantu teman-teman nah jadi itu ya teman-teman informasi terakhir informasi terakhir kapan umroh normal pertanyaannya kapan umroh normal 12 kapan umroh normal sampai saat ini saya kita masih prediksi untuk 2021 tidak akan normal ada pertanyaan lagi Layla Fitrianti tiket Garuda berapa ya Garuda tidak ada penerbangan kami sudah berbicara dengan manajer Garuda Pak Bapak Nano kemarin sudah bertemu untuk saya minta untuk diadakan penerbangan karena memang sulitnya penerbangan kata Pak Nano jawabannya apa sebelum dari Indonesia dibuka penangguhan penerbangannya mereka tidak akan melakukan penerbangan karena rugi Garuda teman-teman rugi banget berangkatnya kosong baliknya sedikit kadang baliknya tidak sampai 200 250 mereka rugi katanya begitu oke teman-teman itu saja informasi dari saya semoga bermanfaat dan bantu share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ke grup-grupnya karena masih banyak orang-orang yang tidak paham dengan dengan peraturan ini dan banyak yang kena tipu banyak yang kena tipu hati-hati teman-teman penipuan sekarang untuk penerbangan kepulangan exit mandiri pengurusan kepulangan itu banyak banget itu banyak banget jadi hati-hati dan mohon video ini di-share sebanyak-banyaknya ke grup-grup kalian agar tidak ada lagi orang-orang yang kena tipu oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati